Intro Karena menurut kami, seseorang harus punya personal branding yang buat sebelum mereka pandai berkomodifikasi itu alasan utama kenapa kami ingin membuat buku ini dan menurut kami juga sudah saatnya kami melayangkan buku ini dimana banyak orang-orang yang perlu mempertajak posisi mereka sehingga ketika mereka beraktivitas atau dapat pekerjaan mereka secara profesional mereka akan lebih menonjol karena mengetahui komponen-komponen pertama jadi sebetulnya buku ini kita buat untuk siapa saja siapa saja yang mau belajar untuk membangun personal branding mereka dan memeliharanya tetapi terutama untuk mereka-mereka yang mau mulai nih, mulai terjun ke dunia bekerja untuk membangun karir mereka jadi semakin kuat personal branding yang bisa ditampilkan semakin kuat juga posisi mereka dalam bidang pekerjaan masing-masing iya penting, karena ketika masih dalam dunia profesional dan itu dalam bentuk pekerjaan di kantor atau mungkin dalam karir di dunia yang segitu, bidang yang lain kita perlu, ini adalah kompetisi, ini adalah fundraising, perubahan dimana setiap orang harus melihat kekuatan mereka apa kemudian keterampilannya mereka bisa jual apa hal apa yang sangat menonjol yang bisa mereka tampilkan kebanyakan, ada orang yang bisa menonjol yang bisa menonjol itu dengan muda tapi sebagai misalnya orang itu tidak tahu dan perlu berkaitan lain, sepertinya itu untuk memiliki kekuatan lain setiap pribadi, apalagi pribadi yang kemudian terjun dalam bidang profesional harus memiliki personal brandingnya karena apa? karena dengan memiliki personal branding yang kuat dia bisa menjual dirinya sebagai satu package ataupun satu keseluruhan yang lengkap sangat penting, karena setelah kita tahu siapa diri kita jadi apa karakter apa yang sudah kita miliki dan akan kita tampilkan disinilah kebutuhan pengembuan berkomunikasi strategi berkomunikasi termasuk mengorganisasi atau mengatuhkan layan tepat seperti apa dalam sebuah kalimat kapan menyampaikannya, bagaimana cara menyampaikannya waktu kapan yang paling tepat itu menjadi satu hal yang penting berikutnya setelah seseorang mempunyai atau mengetahui karakter diri bagi speaking juga itu dan gaya komunikasi seseorang itu juga akan diingat oleh audiensnya jadi kaya seseorang apakah celah pitan gitu ya apakah oh ya very talkative dan very smart kemudian sumpah atau tidak sumpah itu juga menjadi faktor yang apa ya yang besar kontribusinya dalam pembangunan dan pemeliharaan personal branding masing-masing pribadi selamat menikmati selamat menikmati